Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya ingin berbagi sebuah aplikasi Di video ini saya ingin berbagi Di video ini saya ingin kasih tau ke teman-teman semua Bahwa di aplikasi playstore Tempat pengunduh aplikasi Di sini sudah ada fitur baru Untuk kita berbagi aplikasi ke teman-teman kita Tanpa perlu koneksi Kita hanya perlu Tempat lokasi yang sama aja untuk berbagi internet ini Nah yang pertama Buka dulu Buka aja playstore Playstore Selanjutnya Tekan di sini Di garis 3 atas ini Tekan di sini Pilih aplikasi Game saya Jadi di sini Terdapat beberapa aplikasi ya Update, reinstall, koleksi, dan bagikan Nah fitur inilah yang Kita ingin informasikan ke teman-teman semua Fitur Berbagi aplikasi Berbagi langsung Anda kini dapat Mengirim dan menerima aplikasi Dari orang Di sekitar Menggunakan google play Tidak memerlukan Koneksi internet Nah Jadi Teman-teman tidak harus Download aplikasi Pendukung lainnya Seperti Shareit Dan lain-lain Untuk berbagi aplikasi Rupanya Playstore sudah mengupdate Fiturnya Dan sudah bisa Berbagi Aplikasi tanpa Koneksi internet Hanya dengan Mengaktifkan Lokasi Caranya Di sini saya ingin Buat tutorial ya Klik kirim Tekan di kirim Seolah-olah kita ingin Berbagi sebuah aplikasi Ke teman kita Kita mau kirim Aplikasi Apa ini Kita pilih aja Cap card Selanjutnya Tekan berbagi Yang ada di atas ini Tekan di sini Klik kirim Ya Kita klik kirim Nah Di sini Di bawah ini Kita dapat Pilih penerima Minta Penerima membuka Menerima aplikasi Di google play Dan perangkatnya Akan muncul di sini Penerima juga dapat Mengirim aplikasi Ke perangkat anda Nah Jadi Untuk teman-teman Untuk di handphone Teman-teman Setelah kita Apa tadi Setelah kita kirim Contohnya Saya kirim ke teman saya Setelah saya kirim Setelah saya kirim ke teman saya Seperti tadi Jadi Teman-teman tadi Buka juga aplikasi ini Klik berbagi Tapi Teman-teman Klik penerima Nah Supaya teman-teman Bisa menerima Aplikasi dari saya Contohnya seperti itu Jika sudah Klik penerima Maka akan keluar Seperti ini Ya Itu Ini adalah Tampilan di Fitur Atau di handphone saya Nah Jika sudah Nanti teman-teman Klik oppo ini Atau Apa Aja Nama Handphone nya Maka akan keluar Seperti ini Menunggu Menunggu Keluar kode Ya Nanti akan keluar kode Penghubung Selanjutnya Tinggal klik Konfirmasi di Handphone teman-teman Ini adalah tampilan Di handphone saya Nah Jika teman-teman Sudah konfirmasi kode ini Maka Akan tampil Seperti ini Ya Nah Sudah tampil Seperti ini Di handphone Teman-teman Juga akan tampil Sebuah aplikasi Yang seperti ini Teman-teman Tinggal Tekan Teman-teman Tekan Install Ya Tekan install Maka nanti Di handphone saya Akan Keluar seperti ini Aplikasinya sedang Di install oleh teman-teman Begitu juga Di handphone teman-teman Akan keluar seperti ini Dan tunggu Sampai aplikasinya Terinstall Ya Nah Oke Kira-kira Begitu ya Karena disini Saya tidak bisa Menampilkan Karena saya Tidak mempunyai Dua Handphone Jadi Untuk informasinya Seperti itu aja Mungkin ada Yang ingin Menanyakan Komen aja Di bawah Oke Itu saja Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih